Kapal-kapal perang Malaysia nekat bersiluran mendekati perbatasan teritorial Indonesia. Menko Puluh Kama Putemdi buka suara terkait anggapan masyarakat yang menilai pemerintah telah lalai dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Akibatnya, Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari Indonesia berdasarkan bentusan Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002 atau tepat 17 tahun lalu, kini dua pulau itu masuk ke wilayah Malaysia. Mahkamah Internasional menjelaskan, lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke Malaysia bukan disebabkan lemahnya sistem pertahanan Indonesia, tetapi karena sisi juridis yang memutuskan kedua pulau itu bukan lagi bagian dari NKRI. Kadang-kadang kita selalu mengeluh, Indonesia tidak mampu menjaga kedaulatan kita sampai kehilangan dua pulau Sipadan dan Ligitan. Saya kira kehilangan Sipadan dan Ligitan itu soal historik saja, soal juridis bukan soal pertahanan, kata Mahfud MD. Berita terkait lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan bahkan disebut Mahfud sempat menutup kabar baik soal Indonesia yang baru mendapatkan tambahan pulau baru. Hanya saja, Mahfud tidak merinci nama pulau yang disebutnya berada di sekitar Aceh Barat, namun ia mengklaim luas pulau baru itu beribu-ribu kali, lebih luas ketimbang pulau Sipadan dan Ligitan. Tapi orang tidak pernah berpikir juga bahwa tahun 2017 itu, pemerintah justru mendapatkan tambahan pulau baru dari Aceh Barat. Di sana yang luasnya 20 hingga 20 ribu kali pulau Sipadan dan Ligitan. Kematan Ketua MK itu memastikan agar kasus Sipadan dan Ligitan tidak kembali terulang, ia mengajak seluruh pihak berperan aktif dan menjaga kedaulatan negara secara sebaik mungkin. Selain itu, bagi daerah atau pulau yang hingga kini belum... Terima kasih telah menonton!